Kegiatan pelatihan kepada para tenaga pengajar di SMP Negeri 13 Kota Tanggrang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Mas Yati Yulia dengan menghadirkan narasumber di bidang teknologi informasi. Pelatihan terus dilakukan bertujuan untuk membuat guru memiliki inovasi dalam proses pembelajaran daring sehingga menarik minat siswa dalam belajar. Karena kita kota Tanggrang masih masuk dalam kota kuning ya, belum kota hijau. Jadi untuk sementara waktu ini sebelum ada penutup dari atas itu kita masih menerapkan sistem pembelajaran daring. Nah untuk itu para sekolah ini berinisiatif supaya guru-gurunya itu lebih berinovasi ya, untuk membuat pembelajaran bahan ajar ini yang menarik kepada anak-anak. Jadinya adanya pelatihan gitu. Setiap tenaga pengajar ditargetkan masing-masing guru harus memiliki video pembelajaran daring sebanyak 4 video. Sehingga ide-ide kreatif harus tetap tertuang. Tenaga kependidikan kita libatkan karena memang infrastruktur kita tidak lepas teamworknya melibatkan tenaga kependidikan. Targetnya adalah guru-guru sebetulnya hanya penguatan. Karena mereka sudah 3 bulan ini berproses membuat bahan ajar yang berbasis daring. Kemudian video pembelajaran atau materi pembelajaran dengan berbagai macam aplikasi mereka sudah berjalan. Hanya pada saat ini menghadirkan nara sumber yang berkepeten supaya mengintegrasikan seluruh kemampuan guru itu merata.